Asnawi Mangkualam memang dikenal memiliki kekuatan gila ketika berhadapan dengan lawannya. Bahkan lawan seringkali cedera karena mengajak duel Asnawi secara fisik. Namun berbeda di laga ini, Asnawi menjadi magnet untuk dicederai lawannya. Namun uniknya bukannya langsung tumbang, Asnawi masih bisa mengatasi pemain lawan yang ingin mencederainya. Bahkan Asnawi selalu dirap 2-3 pemain namun memang kualitas Asnawi sudah tak diragukan lagi. Dia bisa lolos dari penjagaan. Asnawi Mangkualam bersama klub yang dibelanya, Jionam Dragons kembali melanjutkan petualangan di Kilikto. Kali ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berkunjung ke markas Bucion FC di Bucion Stadium Sabtu 7 Mei 2023. Dengan hasil ini, Bucion FC naik satu tingkat ke posisi kelima klasmen sementara Kilikto dengan 19 poin dari 11 laga. Sementara Jionam Dragons masih berada di posisi ke-8 dengan 14 poin dari 12 laga. Dalam laga ini, pemain asal Indonesia Asnawi Mangkualam bermain penuh 90 menit. Permainan Asnawi bahkan mendapatkan aplaus pemain Bucion yang selalu menjaganya. Pemain Bucion sampai berkata bahwa Asnawi mempunyai kekuatan yang tak dimiliki banyak pemain Korea. Asnawi pemain bekerja keras tinggi saat dia dimainkan di lapangan, bahkan pemain Bucion sangat kesulitan menjatuhkan Asnawi. Dan kini kami akan memberikan cuplikan saat pemain Bucion berusaha menghentikan aksi Asnawi. Check it out! Jadi menurut kalian gimana nih dengan penampilan Asnawi di laga ini, geng? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!